Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kita dapat jumpa kembali dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung Yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz Serta Pro 4 RRI Bandung AM540 Dan juga melalui channel Youtube kami Youtube RRI Bandung Pendengar kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah kami saya Zakyat Segaf Beserta narasumber kita yang sudah hadir saat ini Yaitu Bapak K.I. Haji Prof. Dr. Badruzaman M. Yunus M.A Kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan untuk hadir di studio Dan pendengar Pak Kiai Insya Allah sesaat lagi kita akan minta untuk bisa menjelaskannya Untuk memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan ilmu keislaman kita Yang fokus saat ini insya Allah akan dibahasnya adalah dimensi puasa Pak Kiai silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashwafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pada pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya bisa bersatu rahmi segalikus bersatu ilmi Dengan para pendengar sekalian Melalui udara Dan insya Allah pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang dimensi puasa Kita lihat dimensi puasa ini Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-Baqarah Ayat 183 Yang tadi saya bacakan Dari ayat tersebut Kita bisa menarik dua dimensi dalam puasa Yang pertama dimensi ibadah Diambil dari Ya ayyuhallathina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala allathina miqoblikum Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Kepadamu sekalian Puasa Sebagaimana diwajibkan Kepada orang-orang Sebelum Kamu Sekalian Sebagaimana kita ketahui Bahwa puasa itu Adalah Rukun Islam Dan Orang yang melaksakanannya Mendapatkan Pahala yang Sangat besar Rasulullah Rasulullah Mengatakan Bahwa Orang yang berpuasa itu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan diampuni Dosa-dosanya Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Man Soma Ramadhana Imanan Wahdisaban Gufiro Lahu Mata Qoddama Min Zambi Barang siapa orang yang berpuasa Bulan Ramadhan Dengan Meyakini Bahwa itu adalah Kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Diampuni Dosa-dosa Yang telah Dilakukan Dan Pada bulan Ramadhan itu Pahala itu Ditingkatkan Nilai Ibadah Puasa Atau nilai Ibadah Yang Sifatnya wajib Pahalanya Dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai 70 Kali lipat Bahkan 700 Kali lipat Bahkan Tidak ada Lipatannya Karena Saking besar Saking besar Saking banyak Saking banyak Pahalanya Kemudian Kalau Ibadah-ibadah Sunnah Pada Bulan-bulan yang lain Pada bulan Ramadhan itu Ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pahalanya Sama dengan Pahala Ibadah Wajib Pada bulan-bulan yang lain Itulah Keistimewaan Di antara Keistimewaan Ibadah Pada Bulan Ramadhan Puasa Ramadhan Itu memang Sangat berat Sekali Kenapa Berat Karena Secara Real Kita sekalian Mulai dari Terbit fajar Sampai Dengan terbenam Matahari Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Diharuskan Untuk Menahan Nafsu Baik Hawa nafsu Perut Maupun Hawa nafsu Birahi Tentunya itu Sangat berat Sekali Agar Supaya Kita sekalian itu Tidak berat Melaksanakannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi berfirman Bahwa Puasa itu Bukan hanya Diwajibkan Kepada kita Sekalian Umat Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Tetapi juga Diwajibkan Kepada Umat Umat Terdahulu Ada Peribahasa Pekerjaan Berat Jika Dipikul Bersama Akan Ringat Akan Ringat Oleh karena itu Alhamdulillah Kita sekalian Selama bulan Ramadan Bisa melaksanakan Puasa Dengan Baik Itulah Hikmat Bahwa Puasa Ramadan itu Bukan hanya Dikerjakan oleh kita Saja Tetapi juga Dikerjakan oleh Umbat Umat Terdahulu Lalu Pak Kiai Hubungannya Kata Pak Kiai Jadi ringan itu Gimana Pak Kiai Kok Kan Puasa Ibadah pribadi juga Kok bisa jadi ringan Kalau bisa Seandainya Orang lain juga Ikut Puasa Karena semua orang Karena semua umat Islam Melaksanakannya Begitu ya Beda dengan puasa sunat Kenapa puasa sunat Senin kemis Umpamanya Atau tengah bulan Umpamanya Kenapa Orang kadang-kadang Tengah hari Tidak jadi puasanya Karena Tidak semua orang Mengerjakannya Meskipun Pahalanya sangat besar sekali Jadi Jadi masanya Tidak diwajibkan oleh Allah Karena ini dikerjakan oleh semua Sama dengan kita Memikul Pohon oleh 100 orang Kalau dipikul oleh sendiri Itu kan berat Tapi kalau dipikul oleh banyak orang Itu Memang Jadi ringan Walaupun Ada kewajiban pribadi ya Saum itu Memang Bukan hanya pribadi Semuanya Semua umat Islam Diwajibkan Ya ayuhal darina amanu Kutiba alaikum Diwajibkan Kepadamu sekalian Bukan hanya Sendirian Kalau puasa surat Kan hanya Sendirian-sendirian Jadi kan Jadi terasa lebih ringan Lebih ringan Makanya Jangankan Kita yang sudah Di surat tua begini Anak-anak pun Kadang-kadang Ya bisa Puasa dari Mulai dari Sahur Sampai dengan Bagrim Kenapa? Semua orang Mengerjakannya Jadi terkondisikan Untuk sahum Semuanya Terkondisikan Untuk sahum Semuanya Kalau sahum sunat Karena kita saja Yang sahum Siang ada Undangan makan siang Kadang-kadang Tidak kuat Kenapa? Karena tidak Dikerjakan oleh semua Itu yang Bisa membedakannya Silahkan Itulah Dimensi Ibadah Kemudian yang kedua Dimensi latihan Kita ambil dari Akhir ayat La'an lakum Taptaku Tujuannya agar Supaya kita sekalian Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Di dalam Puasa itu Banyak sekali Latihan-latihan Yang dikerjakan oleh kita Sekurang-kurangnya Ada lima latihan Yang pertama Kita membiasakan diri Untuk Mempunyai rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik sedang menyendiri Atau Banyak orang Kalau kita lihat Puasa itu Satu-satunya Ibadah Yang Tidak Bisa Dibohongkan Kepada orang lain Maksudnya gimana Jadi puasa itu Satu-satunya ibadah Yang mudah sekali Dibohongkan kepada orang lain Mudah dibohongkan Mudah dibohongkan Kalau ibadah-ibadah lain Sulit untuk dibohongkan Orang tidak solat Pasti ketahuan Orang tidak zakat Pasti ketahuan Orang kaya tidak naik haji Pasti ketahuan Tapi Orang yang berpuasa Orang yang tidak puasa Asal dia tidak makan dan minum Di hadapan orang lain Tidak akan ada orang yang mengira Bahwa dia itu tidak berpuasa Tapi kita sekalian Tidak mengediakan hal itu Baik ada orang Maupun tidak ada orang Kita tetap melakukan puasa Bukan karena orang Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau karena orang Mudah Kita tinggal di rumah Kunci Kemudian minum Asal di luar rumah Kita tidak makan dan minum Tidak akan ada orang Yang mengira bahwa kita tidak puasa Pasti semua orang Puasa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena orang Bahkan kadang-kadang Kalau kita Kesihangan sahur Begitu kita sedang nikmat Makan Kemudian ada orang yang Memberitahu bahwa Imsak sudah tiba Nah ada orang yang berani Meneruskan makan Bahkan makanan yang Ada Di mulutku Dibersihkan Berkumur-kumur Selama bulan Ramadan itu Kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mempunyai rasa takut Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Pak Kiai Subhanallah bahasannya cukup Menarik Pak Kiai ya Namun sebelum kita lanjutkan Pak Kiai Kita akan rehat sejenak Untuk menyimak Pesan-pesan yang akan hadir Dan tentunya Pendengar jangan kemana-mana Anda tetap bersama kami Di Risalah Ramadan Ramadan berkah Bersama RRI Bandung Puasa adalah perisai Jadi ketika salah satu Dari kalian sedang berpuasa Ia tidak boleh Memanjakan mulutnya Dengan perkataan kasar Atau meninggikan Suaranya ketika marah Jika seseorang menghinanya Biarkan dia berkata Aku sedang berpuasa Hadis Riwayat Muslim Kumpulan lagu dari berbagai genre Raga budaya Dan kategori materi audio RRI Klik Publish Playlist Untuk tahu perkembangan musik terkini Dan terupdate Play, share, dan dengarkan Lagu hits favorit kamu disini Di audio library.rri.co.id Enjoy your music Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah Yang penuh berkah dunia akhirat Baik pendengar dimanapun Anda berada Terima kasih Anda yang saat ini Tetap bersama kami Dalam Risalah Ramadan RRI Bandung Yang kami siarkan Melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz Dan Pro 4 RRI Bandung AM 540 Juga melalui channel Youtube kami Youtube RRI Bandung Pendingar Kita masih berbincang-bincang Mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Narasumber kita saat ini Bapak Prof. Dr. K. Haji Badruzaman M. Yunus M. A Yang tadi tengah membahas Terkait dengan dimensi puasa Tadi sudah dijelaskan Terkait dengan dimensi puasa itu Ada ibadah dan latihan Tadi masih membahas terkait dengan latihan Pak Kiai ya Sepertinya masih banyak bahasannya Yang belum disampaikan Jadi singkatnya yang pertama Kita dilatih oleh Allah SWT Untuk mempunyai Rasa takut dan malu Dari Allah SWT Kemudian yang kedua Al-ta'awin ala taksir hidratis syahwat Kita dilatih oleh Allah SWT Untuk menahan hawa nafsu syahwat Sebagaimana kita ketahui Bahwa hawa nafsu itu Yang paling dominan adalah Hwa nafsu perut Makan dan minum Dan juga hawa nafsu birahi Itu sangat spesifik disebutkan Pak Kiai ya Iya Karena pada Perbulan Ramadan itu Dan puasa itu Intinya adalah imsa Menahan 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 hawa nafsu perut Dan hawa nafsu birahi Mulai kita dari Fajar Sampai dengan Terbenam matahari Pada bulan Ramadan Kita dilatih dengan itu Dan Alhamdulillah Semuanya orang itu berhasil Meskipun Makanan itu halal Di rumah kita kan banyak makanan Dan semuanya halal Dan kita Tidak berani Untuk melanggar Larangan Allah Pada siang hari Untuk makan Makanan dan minuman yang halal Kita punya istri Alhamdulillah Istri kita halal Tapi tidak boleh Siang hari kita Menggauli Istri kita Istri kita sekali Nah selamat Jadi batal ya Walaupun halal jadi batal Batal Ketika kita makan Meskipun halal Itu kita batal puasannya Tapi bukan haram Bukan Batal Kalau makanannya halal Istri kita halal Tapi kalau kita Langgar Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maka puasa kita batal Dan Kita sekalian Kuat Mulai dari Terbit matahari Terbit fajar Sampai dengan Terbenam matahari Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Atta'awin ala syafaqah wal rahmat Saya katakan tadi Membiasakan diri Untuk mempunyai Rasa Iba Dan kasih sayang Kepada orang lain Saya katakan tadi Bahwa Puasa itu berat Kenapa berat? Karena dari pagi Sampai dengan sore Kita tidak makan Tidak minum Kan Sekuat-kuatnya orang Pasti lemas Kenapa? Karena tidak makan Dan tidak minum Dari pagi Sampai dengan sore Iya Nah Kita itu dilatih Untuk Tahan Dari fajar Sampai Dengan Maghrib Agar supaya kita Mempunyai rasa Kasih saja Kita tidak makan Dan tidak minum itu Hanya Dari Mulai fajar Sampai dengan Terbenam matahari Atau maghrib Iya Banyak Sudara-sudara kita Kawan-kawan kita Yang laparnya itu Seumur-umur Banyak kan orang fakir Iya betul Kadang-kadang Makanya hanya satu hari Kadang-kadang Tidak makan Iya Kenapa? Karena Memang Allah subhanahu wa ta'ala Telah membagi orang Ada orang yang Rizkinya itu Diluaskan oleh Allah Dan ada orang yang Rizkinya itu Disempitkan oleh Allah Orang-orang yang Rizkinya itu Diluaskan oleh Allah Itu harus jadi jaminan Kepada Orang-orang yang Rizkinya itu Disempitkan oleh Allah Ketika kita puasa Pasti kita Akan merasa Dahagan dan lapar Dan itu Harus kita rendungkan Bahwa Di belakang kita Di samping kita Banyak Orang-orang Yang laparnya itu Seumur-umur Maka Kita harus Menjadi jaminan Bagi orang-orang Yang laparnya itu Seumur-umur Jadi setidaknya Menumbuhkan rasa kasih sayang itu Karena kita bisa merasakan Bisa merasakan Kita hanya merasakan itu Dari Sebentar saja ya Fajar sampai Maghrib Dan hanya satu bulan Dan kalau kita hitung itu Puasa itu bukan satu bulan Setengah bulan Setengah bulan Kenapa? Karena hanya siang hari saja Kalau malam itu Kita bebas kan Dan kita-kita ini Mohon maaf Pak Kiai ya Dalam menjalankan Saum ini Mungkin berbeda dengan Kaum fakir ya Kaum fakir Mungkin tidak ada Nutrisi-nutrisi tambahan Kalau kita ini Saum Wah biar kita Saumnya kuat Ini bagaimana nih Kan banyak tuh Biar kita kuat Saumnya Kita makan anu Makan anu Makan anu Nah ini Kayaknya berbeda banget Dengan kaum fakir Yang tidak bisa membeli Suplemen Ataupun vitamin-vitamin Tertentu Pak Kiai Itu karena Disesuaikan dengan Kapasitas masing-masing Kalau orang biasa Makan Enak Itu akan Lebih repot lagi Ketika tidak Makan suplemen Dan lain sebagainya Tetapi orang yang Biasanya makannya Tidak enak Atau hanya Sehari satu kali Kan itu Sesuai dengan kapasitas dia Jadi tetap Mereka pun Nyaman saja Bukan nyaman saja Tapi tetap bisa bertahan Bisa bertahan Kenapa? Karena yang paling penting adalah Niat di dalam hati Yang tadi itu Kita memisahkan diri Untuk merasa takut kepada Allah Baik Pak Boleh gak sih Pak Kiai Di dalam Orang melaksanakan saum Seperti yang tadi saya singgung Bahwa seseorang ini Biar saumnya kuat Saya minum Ini di saat sahur Atau saya makan Ini biar Biar tidak terasa lapar Seandainya Nah ini bagaimana Pak Kiai? Boleh saja Tidak ada larangan Bahkan Kalau menurut saya Itu harus Itu dalam rangka Berupaya kita Agar supaya Badan kita itu Memang Merasa segar Dan lain sebagainya Kenapa? Karena Banyak orang yang Ketika puasa Dia Kegiatan jadi kurang Padahal Pada waktu puasa itu Tidak ada bedanya Dengan Ketika kita Tidak berpuasa Jadi jangan mengurangi Aktivitas Pak Kiai Oh jangan mengurangi Aktivitas Bahkan harus dilebihkan Harus dilebihkan Kenapa? Tadi kan Nilai ibadahnya itu Berlipat ganda Pahalanya banyak ya Baik Selanjutnya Pak Kiai Tadi latihan yang ketiga ya Kemudian yang keempat Al-Tawid 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 al-Musawah Kita membiasakan diri Mempunyai Rasa kesetaraan Ya Puasa itu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diwajibkan kepada Semua orang yang beriman Ya ayuhal ladhina amanu Baik orang kaya Orang miskin Orang dewasa Orang anak-anak yang sudah balik Kemudian laki-laki Perempuan Semuanya diwajibkan Dalam artian Padahal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang itu sama Yang memindahkan hanya satu Ayyukum ahsanu amala Siapa diantara Kita sekalian yang terbaik amalnya Inna akrawakum Indallahi atkarkum Sesungguhnya Orang yang paling mulia Pada pandangan Allah Adalah orang yang Paling takwa Jadi Puasa itu Mengkikis rasa kesombongan Dan juga mengkikis Rasa Rendah diri Karena yang dilihat Bukan kekayaannya Bukan jabatannya Bukan Jenisnya Tetapi yang dilihat Adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian yang terakhir At-ta'wid Al-anil-ruh Kita dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hidup disiplin Ketika Fajar tiba Semua orang Serentak Menahan Makan dan minum Dan ketika Matahari terbenam Mata maghrib Serempak Semua Berbuka Berbuka Bahkan di dalam fikir Kita harus mendirukan Berbuka Dibanding Sholat Kan Jadi buka dulu Buka dulu Baru sholat Kata orang sudah apa Batalan hila Batalan hila Jadi itu disiplin Itu melatih kita untuk disiplin Nah itu sebagai sampel yang sebenarnya Yang harus kita lakukan adalah Disiplin di dalam berbagai aspek kehidupan Baik Dari kesemuanya itu Pak Kiai Ini kalau boleh saya bertanya sama Pak Kiai Kapan kita bisa mengaplikasikannya nih Dari latihan-latihan kan biasanya yang namanya latihan Nanti ada aplikasinya Saya latihan sekarang belajar komputer seandainya mengenai Excel Atau mungkin program-program lainnya Nah ini kan perlu aplikasi nih Bukan hanya belajar saja Nah ini kan tadi Pak Kiai menyebutkan latihan Lalu ada nilai ibadahnya disana Tapi kapan nih aplikasinya Nah pada bulan Ramadan itu Yang sebenarnya kita sifatnya latihan Dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai-bagai nilai tadi Termasuk yang lima tadi Nah pertanyaan tadi Kapan kita mengaplikasikannya Nah kita aplikasikan Semua nilai-nilai puasa yang tadi Rasa takut kepada Allah Kemudian menahan hawa nafsu Kemudian mempunyai rasa kasih sayang Kemudian mempunyai kesetaraan Kemudian hidup disiplin Kita aplikasikan pada 11 bulan berikutnya Karena bulan Ramadan itu siapa hanya latihan Dan pada umumnya berhasil Berhasil pada latihannya Pada latihannya berhasil Tetapi kadang-kadang setelah puasa Orang kembali kepada Kebiasaan masing-masing Dan bukan itu yang dituntut Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita mempunyai rasa takut itu Bukan hanya pada berhasil puasa saja Tapi pada semua waktu Semua bulan Dalam berbagai aspek kehidupan Kita harus mempunyai rasa takut Dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau itu umpamanya Ada di dalam hati kita Maka hidup kita akan lurus Sebagai mana yang Dianjurkan dan diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Jadi pengaplikasiannya adalah 11 bulan berikutnya Pak Kei ya Jadi 1 bulan kita digembleng 11 bulan kita mengaplikasikan Hasil gemblengan itu Hasil latihan itu ya Makanya ada istilah Ramadan itu bukan hanya untuk bulan Ramadan Tetapi untuk seluruh bulan Masya Allah Artinya nilai-nilai puasa Ramadan itu Harus kita aplikasikan Pada 11 bulan berikutnya Kenapa puasa itu Paling yang terbesar Yang sebenarnya itu motivasi Agar supaya kita melaksanakan Dengan sebentar-bentar Sedikit karena waktu kita mau habis Pak Kiyai Tips langsung saja dikatakan Untuk bisa mengaplikasikan dengan istiqamah apa? Yang tadi itu kan Ketika kita ingat Dengan latihan-latihan tadi Kemudian kita Ingat Bahwa kita ini Sudah berhasil Di dalam latihan yang tadi Maka tinggal kita Mengaplikasikan Apa yang telah kita digembleng pada bulan puasa Pada bulan-bulan berikutnya Maka itulah Tujuan yang sebenarnya Dari puasa Makanya Jadi harus ingat kepada latihannya Jadi kita selalu terjaga Dari hasil latihan tadi Baik Pak Kiyai Sebetulnya masih ingin Kita berbincang-bincang Terkait dengan dimensi puasa ini Tapi waktu kita yang membatasi Pak Kiyai Insya Allah mungkin di lain kesempatan Kita bisa menjumpai pendengar kembali Ya Pak Kiyai Insya Allah Baik pendengar dimanapun Anda berada Demikian tadi obrolan kami Dengan Profesor Dr. Kiyai Haji Badruz Zaman M. Yunus MA Yang membahas terkait dengan dimensi puasa Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Saya Zakyat Segaf Juga Pak Kiyai Mengingatkan Anda Untuk tetap menyimak acara kami Di pukul 3.30 hingga pukul 4 Waktu Indonesia Barat Di Risalah Ramadan dari Bandung Saya Nur Diri Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadualla ilaha ila anta Aslau firuka wa atubu ilaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Nantikan acara kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nalir Kepala RRI Bandung Beserta seluruh unsur pimpinan Angkasawan-angkasawati Dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Di bulan Ramadan 1443 Hijriah Semoga kita Diberi kesehatan dan kekuatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bersama RRI Bandung Mari kita tingkatkan Iman dan taqwa Kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa